selamat menikmati selamat menikmati kaum muslimin dan musliman sidang jamaah pagrib menjelang isya yang dirahmati Allah kita masih pada surah Maryam pada pertemuan yang lalu malaikat Jibril dan beberapa malaikat yang lain memberitahukan kepada Nabi Zakaria kalau Nabi Zakaria akan punya anak kemudian Nabi Zakaria menyebuti sahutan Nabi Zakaria ini bukan berarti Nabi Zakaria tidak yakin tidak jadi Nabi Zakaria mengatakan ini kalimat ini namanya gaya bahasa istikbar namanya istikbar atau isti'alam artinya minta klarifikasi jadi Nabi Zakaria minta klarifikasi dari Allah apakah nanti anak saya itu dari istri saya yang tidak bisa mengandung atau dari istri yang lain ini minta klarifikasi artinya bukan Nabi Zakaria tidak yakin kepada Allah tidak jadi namanya ini uslub istikbar namanya minta klarifikasi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu apa namanya Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah kalau betul ini adalah firman engkau ya Allah jadi artinya untuk supaya apa tidak ragu-ragu karena kebiasaannya Iblis itu bisa berubah wujud juga menjadi malaikat Jibril jadi Iblis juga bisa berubah wujud menjadi malaikat-malaikat yang lain jadi artinya Nabi Zakaria minta kepada Allah tolong kasih tanda-tandanya ya Allah saya ingin tahu ini apa betul ini dari Iblis atau betul dari malaikat yang kau suruh ya Allah ketika itu Allah mengatakan selama 3 hari kamu tidak bisa ngomong ila Ramza jadi hanya apa namanya Ramza itu isyarat-isyarat saja tetapi tak kalau kamu berzikir bisa kamu berzikir ya kalau berzikir bisa kalau ngomong tidak bisa jadi mustahil kalau seandainya saya kasih tahu kepada kamu tanda-tanda ini mustahil kalau ini berasal dari syaitan karena syaitan tidak mungkin menyuruh kamu berzikir jadi selama 3 hari kamu tidak bisa ngomong tetapi ketika berzikir bisa maka ketika tidak bisa ngomong kamu hanya memberikan isyarat saja kepada kaum sekarang kita masuk lanjutannya surah Maryam ayat 11 ini artinya Nabi Zakaria sudah punya kaum Nabai Zakaria sudah punya pengikut jadi makanya ketika itu Nabi Zakaria keluar dari mihrab mihrab itu apa mihrab itu ada yang mengatakan hurfah khasah ruangan khusus itu mihrab namanya makanya Maryam ketika kecil itu diletakkan di ruang ruang khusus jadi bukan mihrab seperti ini tidak satu yang kedua mihrab itu yang agak tinggi itu mihrab namanya jadi makanya tidak mesti seperti ini agak tinggi sedikit namanya mihrab makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tadkala imam itu dia menjadi imam tempatnya boleh agak tinggi sedikit tapi jangan tinggi sekali jadi makmum milik tapi yang dimitir banyak jadi makanya Imam Ahmad bin Hanbal termasuk juga Imam Asyafi boleh irtafa'a kanilan irtafa'a yasiran jadi kalau ingin jadi imam boleh naik sedikit untuk membedakan mana mihrab dan mana bukan mihrab jadi makanya orang Arab itu kalau menamakan mihrab martafa'a martafa'a syait sesuatu yang agak tinggi namanya mihrab ada juga yang mengatakan mihrab itu tempat khusus imam tempat khusus imam itu mihrab tetapi kalau orang Arab itu segala sesuatu yang agak tinggi itu mihrab semua namanya ada juga yang mengatakan mihrab itu apa kharaja minal mihrab mihrab itu yang dimaksud mihrab adalah masjid dan kalau beliau keluar dari masjid ada yang mengatakan juga Ibn Abbas mengatakan musallahu dari musallanya masjid tempat sujud tempat sujud apa? itulah tempat ibadah sajidun masjidun masjidun misjadun sujidayus jadung artinya apa? masjidun berasal dari kalimat sajadah sujud sujudan tempat sujud apa? masjidun atau musallah jadi musallah itu berasal dari kalimat musallah musallah artinya tempat untuk salat jadi nak apa dua-dua musallah masjid apa beda musallah masjid? jadi bedanya apa? kalau musallah tidak bisa salat jumat kalau masjid bisa salat jumat kemudian ada lagi nanti yang lain ada masjid boleh buat masjid tapi tidak boleh salat jumat ada masjid boleh salat jumat hanya ada dua buah ada masjid boleh salat jumat ada masjid tidak boleh salat jumat orang muslim ini sedang jumat di rahmati Allah makanya di timur tengah itu banyak masjid-masjid tapi sebagiannya tidak salat jumat salat jumat tempat lain karena belum tidak cukup syarat atau bagaimana dia salat tempat lain jadi kalau musallah begitu juga musallah tempat tempat salat jadi kebiasaan Nabi Zakaria mereka salat itu kalau menurut Taurat itu dua kali makanya di dalam Tafsir Al-Kurtubi apa kata Imam Al-Kurtubi min sifati salati Bani Israel ayusallia arba' raka'at Bani Israel itu di dalam Taurat mereka salatnya empat raka'at raka'ataini ghadatan warak'ataini asyiyan dua raka'at di pagi hari dua raka'at di malam hari maka diklarifikasi oleh penafsir apa maksud pagi hari salat fajar dua raka'at apa maksud di malam hari salat maghrib apa namanya salat salat maghrib atau isya'at inilah yang ada yang bertanya begini ketika Nabi belum menerima salat lima waktu Nabi belum menerima salat lima waktu isra' mi'raj isra' dari masjidil haram ke masjidil aqsa sebelum rangka dari masjidil aqsa ke sitratul muntaha Nabi salat waraka'at pertanyaannya salat apa itu sedangkan salat belum diwajibkan lagi Nabi menerima kewajiban salat setelah ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala baru diwajibkan salat dijawab oleh imam salat Nabi Muhammad salat itu mengikuti salatnya yang ada pada bandi israel mengikuti salatnya yang ada di dalam taurat itu salat dua raka'at di pagi hari salat dua raka'at di malam hari jadi artinya Nabi Muhammad salat itu apa salat malam dua raka'at tapi ada juga yang mengatakan tidak Nabi sudah salat di masjidil haram ada yang mengatakan tidak Nabi tidak salat masjid laram tapi salatnya di masjidil aqsa dua raka'at tetapi setelah salat itu diwajibkan lima waktu salat yang dua raka'at di pagi hari dua raka'at di malam hari itu tidak ada lagi tidak dikerjakan lagi makanya kita jangan heran kalau Bani Israel Nabi Zakaria kan keturunan Bani Israel Nabi Yahya keturunan Bani Israel Nabi Isa keturunan Bani Israel makanya terakhir Nabi keturunan Bani Israel adalah Nabi Isa al-Isra sedangkan Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail al-Isra'am dan bukan Bani Israel yang itu Bani Israel itu adalah keturunannya anak dari Nabi Isa al-Isra'am makanya setelah Taurat diturunkan Bani Israel salat salat dua raka'at di pagi hari dua raka'at di malam hari mereka ada tempat juga seperti ini makanya tempatnya itu kalau kita lihat ayat ini tafsirannya apa tempat salat mereka selalu ditutup dan dikunci jadi jama'ah itu ketika pagi hari sudah berdiri di luar semua maka di dalam tafsir jalan lain mihrab ini ditafsirkan adalah masjid atau musalah masjid tempat salat maka masjid itu dikunci oleh Nabi Zakaria ketika sudah tibanya waktu salat maka masjid itu dibuka makanya mereka itu dalam tafsir jalan lain yang tadirun yang tadirun mereka tunggu Nabi Zakaria keluar dari masjid maka mereka antri jadi mana ini antri tak buka masjid ya anak atau ada mau belum tak kunci masjid itu pada Nabi Zakaria dikunci masjid mereka antri untuk masuk antri untuk masuk kapan dibuka masjid gendanya di buka masjid anak atau ada mau anak atau ada mau jadi masjid kunci antri makanya ini tafsirannya jadi artinya setelah masjid dikunci karena Nabi Zakaria tidak bisa ngomong Nabi Zakaria tidak bisa ngomong cuma isarat saja kenapa? karena Allah ingin memberikan kejutan kepada Nabi Zakaria kalau ini betul-betul mu'jizah jadi artinya Nabi Zakaria tidak bisa ngomong selama tiga hari tak tahu kenapa memang tidak bisa ngomong tetapi kalau bersikir dia bisa bersikir bersikir bisa ngomong tidak bisa rupanya ketika dia buka pintunya فَخَرَجَ عَلَّكُمِهِ بِنَ الْمِحْرَى apakah dikatakan oleh Imam Jalalel mereka semua sudah menunggu untuk melakukan ibadah tetapi Nabi Zakaria cuma menunjukkan isyarat-isyarat saja sehingga mereka mengatakan مَبَلُكَيَا زَكَرِيَا ada apa dengan kamu Zakaria? kenapa kamu tidak bisa ngomong? maka dalam tafsir sawi apa kata Nabi Sawi? حِنَ خَرَجَ ketika dia keluar فَتَقَيَرَ لَمْتُمِهِ mukanya sudah berubah Nabi Zakaria muka sudah berubah kemudian apa ضَعِفًا عَجِزًا dia sudah lemah dan tidak bersuara lagi biasanya kan dia bersuara udah cepat masuk terus setelah salat dikunci lagi dikunci lagi tempat ibadahnya tunggu kapan nanti sore lagi baru beribadah lagi makanya kaumnya menanyakan مَبَلُكَيَا زَكَرِيَا kamu ada apa Kenapa tidak bisa ngomong? Nabi SAW selama 3 hari Nabi SAW Kaum selimnya sedang jamaah dirahmati Allah فَاَوْحَا إِلَيْهِمْ ini kalimat awhah kalau kita lihat di dalam terjemahan apa? wahyu wahyu tidak semua kalimat awhah itu artinya wahyu dari Allah tidak jadi kita harus mengklarifikasi dulu harus kita jelaskan dulu awhah itu wahyu itu secara bahasa atau secara istilah kalau secara bahasa semua orang bisa wahyu arti wahyu apa? dia berbicara dan memberikan insya tetapi kalau wahyu secara istilah itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala apakah kepada Nabi atau melalui malekat malekat-malekatnya ini contoh begini Allah memberikan wahyu arti wahyu di sini apa? Allah mengajarkan memberikan pengajaran kepada lebah supaya dia membuat rumahnya di sini di sini di sini maka kecenderungan dia untuk membuat rumah kecenderungan dia untuk mengeluarkan madu itu sudah ada dari mana? diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini pelajaran bagi manusia apa? binatang saja diajarkan oleh Allah apalagi manusia artinya manusia bisa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ajarkan saya ini ajarkan ini bukti Allah bisa mengajarkan manusia fattaqullah bertakwalah kamu kepada Allah takutlah kepada Allah jalankanlah perintah Allah tinggalkanlah kerana Allah fattaqullah wa yu'allimukumullah jadi diberikan apa namanya balasannya oleh Allah kalau kamu bertakwa kepada aku saya ajarkan kamu kata Allah apapun saya ajarkan kamu ada di dalam surah lain ada nanti orang dia mencari apa namanya dia beribadah dia mencari Allah bagaimana ini bagaimana itu dia terus mencari ibadah terus dia khusus dalam beribadah dia terus mencari ilmu untuk bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada orang model seperti itu kata Allah orang yang berusaha dia belajar belajar untuk mengetahui dirinya dan supaya bisa mengetahui saya kata Allah maka dia akan lanah dia tahun sebulan ada toki dua toki disini artinya menguatkan akan saya ajarkan dia akan saya arahkan dia akan saya arahkan kepada kebaikan akan saya berikan ilmu kepada dia kaum muslimin sedang nyamain dalam latihan Allah berarti awha disini fa'awha ilayhim itu bukan lebih sakit yang memberikan wahyu tidak wahyu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi wahyu yang dimaksud disini apa namanya isyaratnya jadi memberikan wahyu memberikan isyarat dia ngomong sama mereka tetapi bukan ngomong dengan bunuhnya tidak dengan isyarat maka muncul beberapa penafsir-penafsir orang Arab kalau di dalam syairnya mereka menulis fa'awha itu maknanya apa katabah katabah itu apa menulis makanya ketika dia ketemu dengan kaumnya dia karena dia tidak bisa ngomong dengan kaumnya maka dia tulis ya dia tulis ini membuktikan apa subhanahu wa dalil membuktikan kalau Bani Israel itu orang pintar-pintar kenapa pintar-pintar polpen selalu ada sama mereka jadi dimulih tapi dimulih jadi mereka itu nulis banyak nulis ketika kejadian Mariam kan begitu juga ketika kejadian Mariam itu Bani Israel dia berebut untuk menjaga Mariam apa kata Bani Israel kami berhak menjaga Mariam karena ayahnya adalah pemimpin kami kata Nabi Zakaria ini keponakan saya saya lebih berhak oh tidak bisa begitu kita undi saja bagaimana undinya dia ambil polpen ambil polpen dia lepar ke sungai makanya kita bukan lihat polpen dia lepar ke sungai kita melihat mereka selalu membawa polpen kemana saja mereka pergi artinya apa Bani Israel selalu mencatat jadi ilmu itu supaya tidak hilang ilmu kan ada di Kuala sepaya tidak hilang apa dicatat terus dicatat makanya Bani Israel itu sampai sekarang kan Yahudi Yahudi kan hebat-hebat seluanya kenapa karena mereka banyak tulis orang yang banyak tulis mustahil tidak membaca maka setelah menulis kan nak tahu dia menulis apa dia baca lagi dia nulis lagi dia baca lagi dia nulis lagi jadi artinya baca-nulis baca-nulis kawan muslimin sedang jemaah dirahmati Allah makanya kalau disebutkan awha di dalam syair itu orang Arab mengatakan awha ilaihi kataba menulis jadi dia nulis dia nampakkan kepada kaumnya masuk kalian beribadah sehingga membuat kaumnya itu merasa kok aneh sekali Nabi Zakaria kok tidak ngomong dengan kami kau muslimin sedang jemaah dirahmati Allah fa-awha ilaihi an sabbihu bukratawwa wa asiyyah jadi sabbihu ini sabbihu itu tasbih bertasbih lah tasbih itu secara noah secara bahasa mengingat Allah tetapi kalau secara istilah itu maksud tasbih disini salat lah kalian disuruh salat jadi salat lah kalian asiyyah walaupun saya tidak apa namanya kalian masuk saja ada masalah kalian salat itu tetap tidak boleh tinggal salat artinya pada masa Nabi Zakaria mereka sangat mementingkan ibadah salat sehingga Nabi Zakaria mengatakan an sabbihu bukratawwa asiyyah bukrah bukrah itu bagi-bagi ya bagi-bagi maka orang Arab itu menggunakan kalimat bukrah itu bukrah bukrah kalau kita datang bukrah ini apa tengok bungah dibeli bukrah tengok bungah dibeli tengok insyaallah kali tengok tajak bukrah tengok bungah tapi-tapi tengok bungah makanya penggunaan kalimat bukrah itu salat di pagi hari atau nanti di dalam ayat lain digunakan kalimat khadatan wa asiyyah jadi khadah itu khadah di pagi hari asiyyah di malam hari makanya Nabi Zakaria dia menulis di sebuah kertas itu dia menulis di yang pernah dia menulis dia menulis dia menampakkan kepada kaumnya masuk dan lakukan ibadah salat jangan banyak tanyaan asiyyah bukrah tau wa asiyyah kaum muslimin sedang jamaah dirahmatillah ini kita lanjut ini saya minta kalau ada terjemahan coba diterjemahkan supaya jangan keliru kita nanti kita baca-baca terjemahan ayat selanjutnya ya Yahya rutin kita babi buah ya coba kita baca sudah sudah bagaimana mengambil kitab Nabi Yahya baru umur dua tahun ini ya Yahya khudil kitab babi buah kita sudah tahu kemarin itu Nabi Yahya itu kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi dinamakan Yahya sebab ada luar yang pertama makna hisi apa makna hisi artinya Nabi Yahya itu bisa hidup di dalam rahim yang tidak bisa tidak ada kehidupan di dalamnya sehingga Allah mengatakan saya perbaiki rahimnya sehingga dia bisa hidup satu lagi itu makna maknawi bukan makna hisi tidak kalau hisi tadi fisiknya bisa hidup padahal secara logika tidak mungkin lagi secara kedokteran tidak mungkin lagi yang kedua makna maknawi apa makna maknawi Nabi Yahya dia bisa hidup akalnya hidup walaupun dia masih kecil diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun masih kecil pemahaman terhadap Taurat walaupun dia masih kecil jadi kalau ada yang bertanya tidak mungkin lah makanya di dalam tafsir jalan lain beliau mengatakan bisa nantai umur dua tahun ada yang mengatakan bukan umur dua tahun umur tiga tahun di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi bukan tiga tahun Saba' wa huwa Ibnun Saba'as-Sidin dia umur tujuh tahun ada yang mengatakan ketika umur dua tahun ada yang mengatakan ketika umur tiga tahun ada yang mengatakan ketika umur tujuh tahun termasuk Ibn Abbas di dalam tafsirnya mengatakan Nabi Yahya diajarkan ilmu oleh Allah ketika umurnya tujuh tahun makanya Ibn Abbas mengatakan begini barang siapa ada anak-anak di bawah umur tujuh tahun dia sudah bisa menghafal Al-Quran ada anak-anak di bawah umur tujuh tahun dia sudah bisa memahami agama dia itu sudah diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada Nabi kepada Nabi Yahya maka anak perlahir itu tidak perlu heran kita melihat anak-anak umur lima tahun sudah bisa menghafal Al-Quran tidak perlu heran melihat umur enam tahun apalagi tujuh tahun kalau di atas itu anak-anak perlahir ini ini di bawah tujuh tahun artinya sekarang sudah ada anak-anak umur-umur di bawah itu sudah bisa menghafal Al-Quran maka Ibn Abbas mengatakan Allah memberikan wahyu kepada dia mengajarkan anak kecil itu ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yahya maka berbahagia orang-orang tua yang punya anak umur-umur di bawah tujuh tahun dia sudah bisa menghafal Al-Quran dia punya di bawah umur tujuh tahun akalnya seperti akal orang tua karena pada suatu hari ini ada dalam tafsir Al-Tabari waktu itu Nabi Yahya umurnya di bawah tujuh tahun diajak oleh anak-anak yang lain haiya nal'ab kata dia ya Yahya haiya nal'ab mari main-main apa dijawab oleh Nabi Yahya padahal umurnya masih di bawah tujuh tahun makhalakna lila'abin kita tidak dijimtakan untuk main-main anu'ubun mendam tapi sudah bisa ngomong seperti itu tidak perlu heran inilah mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya dia ketika umur-umur sekian tahun itu sudah bisa menghafal Taurat ketika umur sekian tahun itu dia sudah tahu tentang ilmu-ilmu agama dia sudah tahu tentang bagaimana beribadah inilah yang dikatakan oleh Allah ya Yahya fudil kitababikuwah artinya apa? jangan lepaskan Taurat dari tanganmu terus belajari Taurat kalau kita Al-Quran dia jadi Al-Quran jangan jauh dari Al-Quran anak kita walaupun sibuk dengan hape-nya maka Al-Quran itu tak boleh jauh dari dia ini jangan gara-gara hape itu Al-Quran Al-Quran naik-naik baca alim Al-Quran tak pernah dibaca lagi boleh kan kita bilang boleh hape tapi ber habis menggerib ber atau kita buat perjanjian dengan dia hape itu waktu ini saja baca Al-Quran habis subuh baca Al-Quran habis ini hafal Al-Quran habis ini setor kalau ini boleh nyung ketika hape-nya habis menggerib habis 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 subuh habis habis karateng habis habis dalam mobil habis habis jadi artinya apa keberkahan itu tidak ada jadi maka jangan jauhlah dari Al-Quran kalau kita ngomong dalam konteks kekinian tapi kalau ngomong dalam konteks Nabi Zakaria dulu wahai Zakaria jangan jauh dari Taurat ini buktinya apa Injil belum diturunkan lagi karena Nabi Nabi apa namanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu umurnya tidak begitu jauh ketika Nabi turun kitab Injil kepada Nabi Isa alaih salam Nabi Isa dengan Nabi Yahya tidak begitu jauh karena beberapa bulan saja dan usia mereka itu sama-sama 30 tahun dia akan menjadi rasul walaupun nanti ada satu tafsir mengatakan 40 tahun tetapi cuma beliau beliau saja yang mengatakan begitu penafsir lain mengatakan 30 tahun 30 tahun sama-sama umur 30 tahun makanya ketika turun Injil kepada Nabi Isa alaih salam Allah berpesan kepada Nabi Yahya wahai Yahya kamu tolong Nabi Nabi Isa alaih salam itu keponakanmu itu kamu tolong dia bagaimana tolongnya kamu apa namanya back up dia kamu back up dia kamu katakan kalau Injil itu menyempurnakan Taurat kamu kan menghafal Taurat jadi isi-isi Taurat itu sudah ada di dalam kepala Nabi Yahya tapi ketika turun Injil itu Taurat sudah dikesampingkan artinya Allah menyuruh kepada Nabi Isa kanya belajarlah Taurat belajarlah dari Isa back up lah Isa alaih salam katakanlah kepada Bani Israel kalau ini adalah kitab yang diturunkan untuk Bani Israel dan Nabi Isa juga mengatakan apa namanya wa rasulat ila Bani Israel saya adalah rasul untuk Bani Israel diturunkan kepada saya Injil Injil itu untuk apa untuk menyempurnakan kitab-kitab kalian itu Taurat maka marah sekali Bani Israel kepada Nabi Isa alaih salam kawan seribin sedang jamaah yang dirahmati Allah maka Allah mengatakan ya Yahya khudil kitabah bikubwah jadi arti bikubwah disini apa ba ini ba mula basah namanya apa itu mula basah mula basah begini khudda bilyadi dengan menggunakan ba artinya pegang kuat-kuat ya ini ba mula basah namanya arti mula basah kita sudah menyentuh dengan Al-Quran sama seperti orang pakai baju ya jadi pakai baju maka baju kenapa namanya limas malapis karena baju ini menyentuh dengan tubuh kita jadi artinya Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria Nabi Yahya khudil kitabah bikubwah ba mula basah teruslah kamu dengan Taurat teruslah kamu dengan Taurat maka ada juga penafsir yang menafsirkan Bismillahirrohmanirrohim itu ada ba di situ ada yang mengatakan ba itu adalah ba ba mula basah arti ba mula basah apa kemanapun kamu pergi Allah itu jangan pernah kamu tinggalkan terus kamu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini ba mula basah ada yang mengatakan juga ba itu ba barakah ba tabaru sebagaimana yang ada di lapu tafsir Al-Baitawin kalau kamu ingin hidup berkah kalau kamu ingin hidup berkah terus mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim mau makan Bismillahirrohmanirrohim mau beraktifitas Bismillahirrohmanirrohim ini ba barakah kata Imam Al-Baitawin maka kalau orang tidak membaca Bismillah dalam aktivitasnya fahwa aktab maka amalnya itu akan putus aktivitasnya putus tidak ada tidak ada keberkahan sama sekali maka ketika kita pergi kantor pulang kantor sangat berkah tak meronyu ada berkah hanya dua kena untuk ucap Bismillah maka ucapkanlah Bismillah setiap aktivitas kita apapun nak tender-tender Bismillah mereka yang juga kata baca Bismillah anak mungkin nak kerupati Bismillah kerupati anak mungkin kalau baca Bismillah yang anak mungkin penjuri baca Bismillah anak anak mungkin penjuri baca Bismillah Bismillahirrohim anaknya berarti anak anaknya baca anaknya baca anaknya baca anaknya baca anaknya baca Bismillah anaknya baca baca Bismillah anaknya baca anaknya baca anaknya baca anaknya baca jadi makanya kenapa dia tidak baca anaknya baca Bismillah maka sama penjuri itu juga suruh baca Bismillah sama orang korupsi juga suruh baca bismillah bismillahirrahman, ya korupsi ya nanya dia korupsi kenapa? karena dia sudah bawa nama Allah maka dia lah bismillah itu mengandung keberkahan dan pengajaran-pengajaran dan pendidikan jadi ini namanya bahagulabasa khudil kitabah bi kuah jadi arti bi kuah disini, bi hazam bi hazam itu dengan betul-betul jadi pegang Al-Quran, pegang tulang Al-Quran berleju, jangan ngaji waktu orang meninggal saja, nanti orang meninggal bincang Al-Quran, bincang apa-apa baru dia baca Al-Quran bukan baca Al-Quran, bukan di bulan Ramadan saja ini maksud bahagulabasa baca Tauran bukan pada waktu itu saya terkapi setiap hari kamu baca, karena itu baru berasa apa namanya isikan betunjuk-betunjuk dalam Al-Quran Tauran dan Ijil ya kita lanjut dua ayat lagi, karena ayat ini beda-beda wa atainahul hukma sabiyya ya ini coba, saya ingin dengar bacaan lagi terjemahannya coba diterjemahkan dan kami berikan kepalanya jadi hikmah itu begini anaknya masih kecil ya hikmah itu kalau secara bahasa kita kalau naik kendaraan tiba-tiba di depan kita ada orang kecelakaan ini ada dua apa namanya ada yang mengatakan berjerah siapa suruh balap-balap tadi artinya dia ngomong itu untuk orang tadi untuk orang tadi yang kecelakaan tadi tapi satu lagi dia ngomong oh kecelakaan berarti pelajaran itu dia berarti baik balap-balap ini nanti akan terjadi begini berarti harus hati-hati ini hikmah namanya jadi hikmah itu sejauh mana seseorang bisa mengambil itibar mengambil pelajaran dari kejadian orang lain dia bawa ke dia di sini ini hikmah namanya seperti kita ceritakan berapa pertemuan yang lalu seorang ibu-ibu biasanya kalau hidup lampu sen kiri dia balik kanan atau dia hidupkan kanan dia balik kiri atau dia hidupkan kiri depan kalau orang tidak mengambil hikmah dia akan mengatakan ibu ini bibir ibunya orang yang mengambil hikmah ketika lihat itu cuma lihat punya sendiri alhamdulillah lul hana leginya lul hana leginya ini orang mengambil hikmah maka orang hikmah itu dia selalu melihat ke diri sendiri orang hikmah itu inilah doa Rasulullah kepada ibn Abbas ya Allah jadikan ibn Abbas itu setiap yang melihat sesuatu itu ada hikmah yang bisa diambil maka kita itu cuba kita tanamkan hikmah bagaimana itu kita minta kepada Allah ya Allah ajarkan hikmah kepada saya agar segala sesuatu ada hikmah sama saya ya Allah jadi nyona hikmah binan kita ini tidak ada kesempatan duduk cacimaki orang terbenar ya hana apa ya hana apa ketika kita sedang duduk-duduk dikunci orang lain ngomongi orang lain jadi baik-baik ini makna hikmah hikmah disini wa'ataynahul hikmah sabiyah hikmah itu adalah dua kalau di dalam sebagian penafsir itu mengatakan hikmah itu adalah Alkitab Alkitab yang dimaksud adalah Taurat saya berikan Taurat saya ajarkan Taurat saya ajarkan dia bisa menghafal Taurat saya ajarkan dia bisa menghafal hukum-hukum yang ada di dalam Taurat jadi makanya sabiyah sabiyah itu apa masih kecil ya disinilah muncul penafsir mengatakan ada yang mengatakan tiga tahun ada yang mengatakan ini dua tahun tiga tahun ada yang mengatakan sama'asinin umur dia tujuh-tujuh tahun sudah bisa menghafal Taurat maka salah satu apa namanya Nabi yang bisa menghafal Taurat itu itulah Nabi Yahya kemudian yang mudah-mudahan kemudian Nabi Nabi Uzair Nabi Uzair juga bisa menghafal Taurat kalau Nabi Musa nabi liatannya yang lewat Nabi Musa memang diturunkan Taurat kepada Nabi Musa AS maka setelah Taurat itu dibakar semuanya Raja Bakhtansar tidak mau Taurat itu ada sama bani Israel kenapa? mereka mau beribadah kenapa? ada apa dengan ibadah? dengan ibadah itu spiritualnya akan muncul makanya spiritualnya muncul jadi mereka itu ketika spiritualnya muncul orang itu akan berani berani ini berani itu tidak pernah takut pada orang lain makanya Raja Bakhtansar supaya bani Israel tidak menantang Raja maka Taurat dipakar semuanya ini sama seperti kita sekarang ini Al-Quran dijauhkan terus Al-Quran dijauhkan dari emannya supaya apa? tidak gana semuanya kenapa gana? karena dalam Al-Quran dikatakan kamu jangan pernah takut pada orang lain takutlah kepadamu bertawakanlah kepadamu apapun yang terjadi semua adalah keputusanku kata Allah maka orang yang dekat dengan Al-Quran dia tidak takut pada orang lain makanya Al-Quran itu dijauhkan 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 terus sehingga orang itu mudah diatur sebagaimana Raja Bakhtansar dia pun bakar semua Taurat Taurat dia bakar semuanya ketika dia bakar Taurat Bani Israel tidak tahu merujuk kemana sedangkan yang salah satu-satunya penghafal Taurat waktu itu adalah Nabi Nabi Uzair sedangkan Nabi Uzair sudah tidak ada lagi mereka nak tahu kalau Nabi Uzair tidur seratus tahun kalau pada masa itu maka ketika Nabi Uzair itu dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seratus tahun Nabi Uzair mengatakan saya adalah Nabi kalian Uzair Bani Israel mengatakan tidak percaya Uzair ke mati ke atrib seratus tahun yang lalu akhirnya apa kata mereka boleh kami bisa percaya kepada kamu tapi dengan syaratnya satu-satunya Nabi penghafal Taurat adalah Uzair coba kamu hafal Taurat di depan kami kami baru mengakui kalau kamu adalah Uzair akhirnya dia hafal Taurat yang tidak pernah mereka dengar lagi puluhan tahun tak pernah mereka dengar lagi kenapa Taurat sudah dibakar oleh Raja Bakhtansar ketika itu mereka baru mengakui kalau Nabi Uzair itu sebagai Nabi yang sudah tertidur setahun-setahun tapi kesalahan Bani Israel mereka menganggap Uzair sebagai Tuhan Tuhan tidur seratus tahun kemudian yang kedua dia bisa menghafal Taurat berarti hebat dia maka dikatakan sebagai anak anak Tuhan ini kemudian yang kedua ada yang mengatakan dalam tafsir al-Qurtubi hukma itu apa? hukma itu bukan hikmah Tetapi ilmu Bukan kitab, bukan hafalan Tetapi ilmu Diberikan oleh Allah SWT Ilmu untuk bisa menghafal Diberikan ilmu oleh Allah SWT untuk bisa mencerna Diberikan ilmu untuk bisa Menelaah Karena dalam satu kata bijak itu begini Termasuk dalam tafsir Orang yang ilmunya bermanfaat itu apa? Dia mengetahui sesuatu Wa'amila bihi Alima wa'amila bihi Inilah namanya Dia sudah tahu Dan mempraktikannya ilmu itu Ini sudah terjadi pada Nabi Yahya Nabi Yahya tahu isi Taurat Kemudian dia beramal dengan apa yang ada di dalam Taurat Sehingga seperti kita katakan tadi Anak-anak itu mengajak Nabi Yahya Untuk main-main Biasa anak-anak 7 tahun, 6 tahun Apa jawab Nabi Zakaria? Kita diciptakan oleh Allah Bukan untuk main-main Ini Nabi Yahya Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya Kalau seandainya Seorang itu sudah berumur 40 tahun Tapi tidak pernah berubah-berubah juga Pekatannya itu masih seperti dulu Ruki dia, celaka dia kata Rasulullah Artinya kematangan ilmu itu Kematangan seseorang itu Apa namanya? Itu pada usia 40 tahun Maka Rasulullah akan menjadi Rasul 40 tahun Maka alasan Ini Imam Jalalet Beliau termasuk Yang mengatakan kalau Nabi Yahya umur 40 tahun Tapi Nabi lain Pengafsir lain mengatakan Tidak, umur 30 tahun Sama seperti Nabi Isa AS Dua-dua ini mereka berdakwa selama 3 tahun Kenapa 3 tahun? Ketika umur Nabi Yahya 33 tahun Nabi Yahya dipotong lehernya oleh Bani Israel Dengan satu dua alasan Tidak perlu kita bahas di sini lah Kemudian yang kedua Nabi Isa AS Umur 33 tahun Itu dikejar-kejar oleh Bani Israel Akan dibunuh Tetapi Allah mengatakan Wama katalu Wama salamu Walakin syubdihalah Barrafa'ahu Allahu ilaih Nabi Yahya Nabi Apa namanya Isa tidak dibunuh Tidak disalir Tetapi apa? Barrafa'ahu Allah ilaih Tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Angkat ini pun ada dua penafsiran Ada yang menafsirkan Jasadnya dan dininya Tubuhnya Tubuh dan rohnya diangkat oleh Allah Ada yang mengatakan tidak Rohnya diangkat oleh Allah Sebelum Apa namanya Mereka membunuhnya Tapi sudah diangkat rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau misalkan segala jamaah Yang dirahmati Allah Ini yang dimaksudkan dengan Al-Hukma Sabiyah Sabiyah itu ketika dia masih kecil Sabiyah Kita lihat satu ayat lagi Temu ayat lagi Saya rasa cukup Ini masih cerita tentang Nabi Yahya Wahananan Ini bukan Hananan ya Kita dengar-dengar Hananan 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 Ini pernah diucapkan oleh seseorang Ketika dibakar dalam neraka Ini ada beberapa Tafsiran Ada yang mengatakan Dia dibakar dalam neraka Sudah dibuat tahun Kemudian dia memanggil Lama Allah Ya Hanan Ya Hanan Dia memanggil Lama Allah Ya Manan Dia memanggil Lama Allah Subhanahu wa ta'ala Ada yang mengatakan juga Dalam satu tafsir Dia memanggil Allah itu Selama seribu tahun Ya Hanan Ya Hanan Ya Hanan Ya Hanan Apa makna Ya Hanan sebenarnya Kemudian para sahabat juga Ketika sedang hukum Allah Apa ucapkan sahabat Subhanallah Al-Azimi Wa bihamdi Ketika itu Sahabat Menyembuh Ya Hanan Al-Mannan Ada apa dengan Yang Hanan itu Hanan itu Ada beberapa penafsir Mengatakan La'arifu makna Saya tidak tahu maknanya Kemudian dalam tafsir Ibn Abbas Apa kata Ibn Abbas Ya Hanan itu adalah Mahabbah Apa arti Mahabbah Ya Allah Walaupun saya berbuat Aku cipta sekali Kepada aku Ya Allah Ya sayang Kenapa? Karena aku makhlukmu Ya Allah Kalau kau benci kepada aku Kau tidak menciptakanku Ya Allah Ini mana Ya Hanan Walaupun kau berikan musibah Kepada aku Kau pada hakikatnya Cipta sekali kepada aku Ya Allah Ini mana Ya Hanan Ya Hanan Al-Mannan Makanya penduduk neraka itu Ada satu orang Pemuda itu Dia memanggil Allah Dengan Ya Hanan Selama seribu tahun Ya Hanan Ya Hanan Direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika itu Allah mengatakan kepada Malaikat penjaga neraka Tolong ambil Ada seorang pemuda Yang memanggil saya Sudah seribu tahun Dia panggil saya Coba panggil dia Itu pemuda membuat dosa Ditanya oleh Allah Kepada pemuda Kamu betul memanggil saya Pemuda menjawab betul Ya Allah Kenapa kamu memanggil saya Karena saya nak tahan Lebih dalam neraka Ya Allah Kenapa kamu memanggil Ya Hanan Saya tahu kau sayang Kepada saya Ya Allah Walaupun kau bakar saya Saya tahu betul Kau sayang sekali Kepada saya Ya Allah Dia punya anak Durhaka Anak itu Walaupun durhaka Itu kasih sayang Ibu itu Masih ada Sama anaknya Masih ada Nak percaya Jumlah lihat Ketika anaknya Ketaprak atau meninggal dunia Ibunya masih teringat Kepada anaknya Walaupun anaknya itu Durhaka Orang tua saja bisa Seperti itu Apalagi Allah Artinya apa Sebesar apapun dosa kita Kita bangun tengah malam Kita berdoa kepada Allah Ampuni dosaku Ya Allah Ampunilah saya Ya Allah Saya akui saya berdosa Ya Allah Akan diterima oleh Allah Tapi baik Ketika Saya ketul maut Yang baik 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 Arti Hananan disini Wah Hananan Min ladunna Dia itu menjadi Rahmat bagi kedua orang Kewanya Ya Makanya kalau kita punya Ada yang salih Itu keberkahan Bagi orang muai Tapi kalau dalam Tafsir Jalalen Apa kata Imam Jalalen Rahmatan mitnas Gara-gara lahir Nabi Zakaria Kemberkahan itu Memberkahi semua Bani Israel Maka diberikan Nikmat-nikmat Gara-gara siapa Nabi Yahya Abin Zakaria Makanya Rasulullah Mengatakan Bergaulah dengan Orang-orang salih Ketika orang salih itu Saya berikan keberkahan Kalian kena keberkahan Semuanya Ya Jadi ada dalam sebuah Menemanya hadis Ketika itu Malaikat kan begini Malaikat itu Setiap ada Apa namanya Kajian-kajian ilmu Kajian Al-Quran Kajian macam-macam Yang untuk mendekatkan diri Kepada Allah Atau mereka bersikir Kepada Allah Mengingat Allah Itu malaikat Terus dia mengepahkan sayangnya Dia lindungi oleh malaikat Kemudian malaikat lain Dia terus di atas malaikat Terus di atas Sampai ke Sampai ke arah Ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu mengatakan Kepada malaikat-malaikat Wahai malaikatku Ya Dikata Allah kepada itu Itu mereka itu Apa namanya Oh ya Malaikat melapor kepada Allah Ya Allah Saya heran melihat mereka Mereka itu dengan khusyuk sekali Beribadah Dengan khusyuk sekali Mengkaji Dengan khusyuk sekali Begini Dengan khusyuk sekali Beribadah untuk mendekat kepada Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah mereka melihatku Tidak Mereka tidak melihat kau Ya Allah Maka Allah mengatakan Bagaimana kalau mereka bisa melihatku Akan lebih lagi dahsyat Lagi ibadahnya Apa kata Allah Saya Kalian sebagai saksi Kata Allah Semua dosa mereka Sudah saya ampuni Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malaikat menjawab Tetapi Allah Kami setuju Kalau mereka diampuni dosanya Tapi itu tidak satu orang Pemuda ya Allah Allah bertanya Ada apa dengan pemuda itu Pemuda itu Dia bukan Masuk ke musalah Ke masjid Bukan untuk Ini sengaja dengar Apa namanya Pengajian Tidak Bukan untuk bersikir Tidak Dia ada urusan lain di luar Entah dikejar Sama pencuri Atau bagaimana Tiba-tiba ingin cari tempat aman Dia masuk ke dalam masjid Ya Jadi lagi Maksudah iluah Kata lah daripada Aji Bukan lebih Dia bukan khusus Untuk bersikir Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Dia adalah bahagian Daripada orang yang bersikir Itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Pemuda tadi Sudah diampuni juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa? Karena duduk dengan orang-orang Orang-orang Salih Tapi ketika kita duduk dengan orang-orang Talih Talih Jadi baik salah-salah Salih Salih Satu namanya Alia Rahmat Satu lagi Dasim Dasimnya Nan-Ibli Nan-syaitan namanya Dasim Yang selalu menggoda manusia Saya bilang begini Doa itu Apa namanya Nama itu doa Nama itu doa Saya bilang Dibilang oleh Bapak itu Tapi betul kan Itu saudara saya yang Dasim itu memang Lagi Ibli Lagi Ibli Semayang tidak Apa-apa tidak Jadi dia tanya kepada saya Apakah itu doa Lu pengalun Nama itu doa Setiap hari kita panggil Ya Dasim Dasim Ibli 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 Maka perangai-perangai lagi Ibli Maka berikanlah nama yang bagus Nama yang baik Seperti Yahya Kan nama yang baik Yahya itu bisa bermakna apa Hiduplah ilmunya Diberikan itu berkahan oleh Allah Diberikan hikmah oleh Allah Yang beri Dan Tona Yahya Nak keren Tona Ibrahim Ibrahim Jangan 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 Tona Ismail Ismail Padahal itu kan doa-doa semua Dia kan doa Dia Dia Supaya Jil lagi Pemain bola Betul-betul Jil lagi Betul-betul Jil lagi Pemain bola Karena nanti Di hari Kiamat nanti Seorang itu Akan dibangkitkan Dengan idolanya Nanti Idola Sampai Pemain bola Idola Dia akan Dicarik Ketika Dibangkitkan Dibadang Masyarakat Seorang Idola Dengan Nabi Muhammad S.A.W. Dia baca Dia baca Dia akan Mencari Rasulullah S.A.W. Maka seorang Dibangkitkan Dibadang Masyarakat Dengan Yang Diidolakannya Dia sendiri Saja Hanya Minta 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 Artinya apa? Bukan rahmat lagi Satu, yang kedua Nah ini rahmatan dari mana? Kalimat min la dunna Ketika Allah nanti mengait-ngaitkan Min la dunna ilma, min la dunna, min la dunna Artinya apa? Rahmat itu memang berasal dari Allah SWT Allah itu memberikan rahmat Kepadanya gara-gara apa? Gara-gara asbab tadi Siapa itu? Nabi Yahya bin Zakaria Wazakatan Ini sekarang yang kedua Ini Nabi Yahya itu fungsi untuk orang tuanya apa? Yang pertama hananan, rahmat bagi orang tuanya Rahmat bagi umatnya Kemudian yang kedua, wazakatan Coba dibaca terjemahannya Terus? Sudah lain artinya Dan kesukian Ya, kesukian apa itu? Jadi dalam terjemahan itu Dan kesukian Kesukian apa itu sebenarnya? Jadi makanya maksud kesukian ini begini Gara-gara lahirnya Nabi Yahya Dia bisa berdoa kepada orang tuanya Kemudian dia Ini ada beberapa tafsiran Dia bisa membuat orang tuanya bersih Kenapa? Akibat doa Doa anaknya Keberkahan itu datang kepada orang tuanya Maka ada dua ini Ada juga gara-gara orang tua Anak itu dijaga oleh Allah Ada gara-gara anak yang taat dan patuh Orang tua dijaga oleh Allah Mana itulah Nabi Yahya Mana orang tua yang patuh Anaknya dijaga oleh Allah Ketika terjadi Dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir Ketika Nabi Khidir Jadi mereka itu Tiba di sebuah kampung Ketika tiba di sebuah kampung itu Mereka itu Penduduk kampung tidak mau menerima kedua ini Padahal mereka sudah lapar sekali Ketika itu apa? Kemudian Nabi Khidir Itu ketika ketemu ada sebuah rumah yang akan rumah Dia dirikan kembali rumah itu Dikatakan oleh Nabi Musa Untuk apa kamu dirikan rumah Penduduk kampung yang benci kepada kita Yang tidak mau memberikan makan kepada kita Lebih baik kamu minta upah saja kepada mereka Upah itu kita bisa beli makan Apa dijaga oleh Nabi Khidir Kamu tahu gak? Ini yang tinggal di rumah ini adalah anak yatim Ya anak yatim dua-dua ini Kenapa saya perbaiki rumah ini? Kedua orang tuanya orang saleh Maka gara-gara dua orang tuanya yang saleh Maka Allah menyuruh Saya untuk menjaga anaknya Kata bagaimana caranya memperbaiki rumahnya Supaya terjaga kedua anak ini Gara-gara siapa? Gara-gara orang tuanya Jadi makanya seseorang itu kadang-kadang Dijaga oleh Allah Gara-gara urung ciknya saleh Yang kedua Orang tuan dijaga gara-gara apa? Gara-gara anaknya saleh Ada dua-dua Yang contoh ada Ada pun ada saleh Urung cik kena kedih nak bacu Salah-salah bacu Di pendapat dia ada Bina cik dibalik Urung cik saleh Dua-dua saleh Tetapi anaknya tidak Tidak saleh Gara-gara orang tuanya saleh Allah itu sayang kepada dia Gara-gara apa? Orang tuanya saleh Wakana abu rumah Salih Kedua orang tuanya orang-orang saleh Maka Allah menjuruh saya Untuk memperbaiki rumah anak yatim Gara-gara apa? Orang tuanya orang saleh Ini sudah dua Ini zakatan Ada juga yang menafsirkan zakatan Itu arti zakatan apa? Nabi Yahya Ba'id an-hidhunub Dia itu tidak mau Urusan dengan dosa-dosa Ba'id an-hidhunub Wal-afat Afat ini suatu hal yang tidak bermanfaat Duk-dukunyokunjihanamafatnyahanam Memperjiuhli Nabi Yahya Inilah namanya zakatan Membersihkan dirinya Dua Sekarang ini tiga Wa kana taqiyya Cuba dibaca Ya taqiyya itu Jadi makanya ada taqiyya Ada atka Ada syakiyyun Ada ashka Taqiyyun Orang bertakwa Atka Orang yang sangat bertakwa Syakiyyun Orang yang tidak beruntung Yang dibakar di neraka Ashka Orang yang lebih tidak beruntung Ya isin tafzir namanya Jadi ada taqiyya ini apa? Dia menjadi anak-anak yang bertakwa Maka kita itu disuruh oleh Allah Kalau kamu punya anak Punyalah Kalau ada tiga sempat ini Aman kamu Aman kamu Wahananan Menjadi rahmat bagimu Wazakatan Wa kana taqiyya Anak ini menjadi anak yang bertakwa Bagaimana takwa itu? Dia jalankan perintahmu Dia meninggalkan apa yang aku? Ya aku larang Saya rasa cukup sekian saja Nanti insyaAllah pertemuan selanjutnya Ayat 14 Mungkin ada yang perlu kita dialogkan Kami persilahkan Ini baru tiga Baru tiga sifat Nabi Yahya Nanti kita selanjutnya kita lanjutkan lagi Ada sifatnya yang selanjutnya Ada pertanyaan? Ini waktu Dalam kajian kesusat setaraan itu namanya hermionetik Kajian hermionetik Kajian hermionetik itu bisa dikatakan dengan tafsir Ada yang mengatakan ta'wil Dua-dua sama Dalam kajian itu kalau disebutkan ta'wil Tafsir itulah kajian hermionetik Arti kajian hermionetik Ketika kita melihat nanti ada simbol-simbol dalam Al-Quran itu Dia tafsirkan itu makna sebaliknya Ada yang membedakan Ada yang membedakan antara tafsir dan ta'wil Apa bedanya? Kalau tafsir itu kalimatnya panjang Dan tidak dipahami Ditafsirkan Maka tafsir itu maknanya Al-Kashfu Dia membongkar makna yang tidak ini Sudah Kalau ta'wil Mufradat satu-satu itu ta'wil namanya Ya, ta'wil Jadi Nyo ta'wil nyobu Nyo ta'wil ini apa? Ta'wil ini apa? Ta'wil per-per ini Mufradat Tapi kalau kalimatnya satu semuanya Itu tafsir namanya Tapi kalau satu-satu itu ta'wil namanya Ya Tapi kalau ada yang mengatakan pendapat pertama tadi Ta'wil itu tafsir Tafsir itu ta'wil sama Yang mengatakan beda Maka Rasulullah berdoa untuk Ibn Abbas Allahumma faqihuh fi din Wa'allimhu ta'wil Wa tafsir Wa li'ikmah Artinya tafsir dan ta'wil itu berbeda Tafsir itu sebuah kalimat panjang Kemudian ditafsirkan Tetapi kalau ta'wil Per-perlambat Perlambat Itu ta'wil namanya Ya Ada lagi Kita cukupkan saja Ya Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya Bagi Ibn Abbas Ibn Abbas Subhanahu Allah Bi hamdika Asyadu Allah Ilaha ilaha Anta Astaghfiruka Wa atuhu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.